Hai semua kembali lagi di channel Nita Nailcraft Alhamdulillah kabar saya baik Mudah-mudahan teman-teman juga begitu Tetap sehat, semangat dan juga produktif Video kali ini saya bakal ajak teman-teman Untuk membuat peci rajut seperti ini Jadi ini peci rajut untuk dewasa Untuk ukurannya Diameter atasnya atau bagian Di atas ini kurang lebih Diameternya adalah 17 cm Kemudian tingginya Dari bagian Ujung ini sampai di bawah ini Kurang lebih sekitar 14 cm Dan untuk lingkar kepalanya Ini kurang lebih sekitar 55 cm Nanti kalau misalnya Teman-teman ingin membuat untuk ukuran Anak-anak bakal saya tuliskan Atau teman-teman bisa cek ya Di description box untuk ukuran standar Yang bisa digunakan untuk anak-anak Atau mungkin bahkan juga dewasa Ukuran yang saya pakai disini Adalah ukuran medium ya Jadi untuk ukuran dewasa itu mulai 16 sampai dengan 18 cm Untuk diameter bagian atas kepala ya Nah ini saya pilih yang 17 cm Jadi yang medium Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat Yang lebih besar lagi Bisa menggunakan diameter 18 cm Alat dan bahan yang saya pakai disini Yaitu saya menggunakan benang Katun susu Jadi yang ada gambar sapinya ini Teman-teman bisa mendapatkannya Di toko-toko online Atau mungkin juga Kalau misalnya di sekitar tempat tinggal Teman-teman ada Teman-teman bisa mencoba Menggunakan benang ini Jadi untuk benang Katun susu Saya pakai yang gambarnya Ada sapinya ini Atau biasa disebut dengan Katun susu sapi ya Nah kemudian Untuk hakpennya Saya pakai tulip gold Seperti biasa Dan disini Saya menggunakan yang ukurannya adalah 6 per 0 Kemudian jangan lupa Untuk menggunakan gunting Dan juga jarum tapestry Untuk merapikan Dan memotong sisa benang nantinya Nah seperti apakah tutorialnya Yuk kita ikuti sama-sama Peci rajut yang akan kita buat Memiliki motif seperti ini Ini motif yang sederhana sekali Dan mudah-mudahan nanti Bisa diikutilah teman-teman Untuk yang masih Belajar merajut Atau perajut pemula ya Dan teman-teman Kalau misalnya Punya benang lain Selain katun susu Juga tetap bisa Membuat peci ini Tapi pastikan adalah Benang-benang yang wearable Benang-benang wearable itu Seperti benang-benang Yang memang Cocok sekali Untuk kita pakai Atau menyentuh kulit ya Jadi tidak menimbulkan Efek panas ya Kemudian Tidak terlalu kaku Seperti itu Jadi teman-teman bisa menggunakan Benang katun bali big ply Kalau misalnya di rumah ada Kemudian Adanya soft katun big ply Juga tidak apa-apa Bisa dipakai juga ya Nah untuk mengawalnya Kita akan membuat Magic ring dengan Cara double lingkaran Seperti ini Jadi dua kali Kita lingkarkan di telunjuk Dan Jari tengah kita Kemudian Menggunakan Hak pen 6 per 0 ya Atau Kalau misalnya Teman-teman punya Ukuran yang Jenisnya berbeda Bisa menggunakan 3,5 mm ya Kemudian teman-teman Kita buat Dua rantai Dua rantai ini Tidak kita hitung Sebagai double crochet Tetapi Sebagai penolong saja Untuk menuju Ke double crochet Kita kait benang Kita buat Double crochet Untuk baris yang pertama ini Kita membutuhkan 12 double crochet Jadi motif patchy Yang akan kita buat ini Memerlukan Kelipatan 3 Kita lanjutkan Kita pastikan Jumlahnya adalah 12 Untuk baris yang pertama 12 double crochet 12 double crochet Selanjutnya Kita akan kecilkan Magic ringnya Dengan cara Seperti ini Kita tarik benangnya Kemudian yang bergerak Itu yang kita tarik Kemudian Terakhir Kita baru tarik Yang bagian pendek Ini Kalau sudah Kita akan slip stitch Di double crochet Yang pertama Jadi tetap kita abaikan Untuk chain 2 Nah Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita akan buat Baris yang kedua Baris yang kedua Baris yang kedua Ini baris penambahan Jadi baris yang kedua Sampai dengan baris ketujuh Itu adalah Baris penambahan Rantai 2 Sebagai penolong Selanjutnya Kita buat DC Di tempat Rantai 2 Atau di tempat yang sama Di sini Lalu buat DC lagi Di tempat yang sama Sehingga Kita Memiliki 2 DC Dalam 1 stitch Atau disebut Dengan DC increase Saya singkat Dipola dengan DC INC Kita isi Setiap stitch Dengan DC increase Baris yang kedua Sudah selesai Jadi Masing-masing Stitch Kita isi Dengan DC increase Dan Total Untuk Baris kedua Ini Otomatis Kita memiliki 24 DC Kemudian Kita slip stitch Di bagian DC yang pertama Di sini Kita lanjutkan Untuk baris yang ketiga Diawali dengan 2 rantai Kemudian Dilanjut dengan 1 double crochet Kemudian Di sebelahnya Kita isi Dengan DC increase Seperti ini Terus Kita selang-seling Jadi Di sebelahnya Kita isi Dengan 1 DC Di sebelahnya Kita isi Dengan DC increase Seperti ini Kita ulang-ulang Berselang-seling 1 DC DC increase Jadi Di sini 1 DC Kemudian Di sebelahnya Kita isi Dengan DC increase Seperti ini Terus Teman-teman Sampai Di bagian Stitch Di Akhir ini Kita lanjutkan Untuk Baris yang ketiga Dan kita akan Memiliki Sebanyak 36 Double Croce Untuk Baris Yang ketiga Baris Yang ketiga Sudah Selesai Dan kita Sudah Memiliki 36 Double Croce Selanjutnya Kita slip Stitch Untuk Mengakhiri Baris Ketiga Kita Mulai Baris Yang keempat Dengan Dua Rantai Kemudian Di tempat Yang sama Di sini Kita isi Dengan 1 DC Lalu Kita akan Buat 1 DC Di sebelahnya Kita Ulang Kita buat 1 DC Kemudian Di sebelahnya Kita buat Lagi DC Increase Jadi Polanya Pada Baris yang Keempat Adalah 1 DC 1 DC Kemudian DC Increase Kita ulang 1 DC 1 DC Di sebelahnya Kemudian 2 DC Atau DC Increase Di sebelahnya Ini adalah Pola Untuk Baris Yang keempat Kita lanjutkan Sampai Dengan Bagian Terakhir Pada Baris Yang keempat Baris yang Keempat Sudah Selesai Kita slip Stitch Di DC Yang pertama Kemudian Lanjut Untuk Baris yang Kelima Diawali Dengan Rantai 2 Kemudian Buat DC Di Tempat Yang Sama Lalu Kita akan Buat 1 DC Di sebelahnya 1 DC Lagi Di sebelahnya Kemudian Di sebelahnya Kita buat DC Increase Jadi Polanya 1 DC 1 DC 1 DC Kemudian DC Increase Untuk Baris Yang kelima Ini nanti Kita akan Punya 60 Double Croce Jadi Kalau Yang di Baris Keempat Kita Punya 48 Untuk Baris Yang kelima Kita Punya 60 Double Croce Kita Lanjutkan Polanya DC Di Jadi 3 Stitch Kita Isi Masing Masing 1 DC Kemudian Stitch Yang keempat Kita Isi Dengan DC Increase Kita Ulang Lagi 1 DC Di 3 Stitch Kemudian DC Increase Di Stitch Yang keempat Seperti Ini Kita Lanjutkan Sampai Di Stitch Paling Akhir Di Sebelum Rantai 2 Baris Yang kelima Sudah Selesai Kita Slip Stitch Di DC Yang pertama Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Di Baris Yang Keenam Sampai Dengan Yang Ketujuh Jadi Teman Teman Untuk Baris Keenam Itu Kurang Lebih Polanya Sama Tetapi Kita Tambahkan 1 DC Jadi Di Setiap DC Ini Kita Isi Dengan 1 DC 1 DC 1 DC Kemudian 1 DC Dan Di DC Yang Disini Kita Isi Dengan 2 DC Jadi Jadi Ada 5 5 DC 1 2 3 Ada 4 DC Jadi Ada 4 DC 1 2 3 4 Kemudian DC Yang 5 Kita Isi Dengan DC Increase Di Setiap Stitch 1 2 3 4 Itu Kita Isi Masing 1 DC Di Stitch Yang 5 Kita Isi Dengan 2 DC Seperti Itu Terus Jadi Saya Tuliskan Di Videonya Pola Untuk Baris Yang Ke 6 Dan Baris Yang Ketujuh Nah Ini Videonya Teman-teman Pause Dulu Kita Ketemu Lagi Pada Baris Yang Ketujuh Baris Ketujuh Sudah Selesai Sekarang Kita Ukur Dulu Diameternya Jadi Diameternya Kurang Lebih Kurang Lebih Adalah 17 cm Nah Ini Sudah 17 cm Jadi Ini Diameternya 17 cm Nah Kita Lanjutkan Untuk Bagian Alasnya Sudah Selesai Atau Bagian Atas Kepala Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Bakal Membuat Badan Pечinya Jadi Diawali Dengan Rantai 1 Kemudian Teman-teman Kita Buat Single Croce Di Tempat Yang Sama Setelah Itu Buat HDC Atau Half Double Croce Masih Di Tempat Yang Sama Kemudian Buat Double Croce Masih Di Tempat Yang Sama Juga Nah Jadi Dalam Satu Stitch Kita Isi Tiga Teknik Dasar Meracut Ada SC HDC Kemudian Double Croce Kita Kita Skip Kita Skip Kemudian Kita Masuk Di Stitch Yang Ketiga Disini Kita Isi Dengan 1 SC Kemudian HDC Kemudian DC Di Tempat Yang Sama Seperti Ini Skip 2 Stitch Kita Buat SC Kemudian HDC Kemudian Kita Buat Double Croce Nah Seperti Ini Kita Ulang Pola Ini Sampai Pada Bagian Akhir Disini Skip 2 Stitch Kita Buat SC Kemudian HDC Kemudian Kita Buat DC Ulang Lagi Skip 2 SC Kemudian HDC Kemudian DC Nah Seperti Ini Sampai Pada Bagian Akhir Disini Sisa 2 Stitch Seperti Ini Kita Skip Kemudian Kita Langsung Slip Stitch Di Bagian SC Nah Seperti Ini Sudah Selesai Untuk Baris Pertama Pada Bagian Badan PC Sekarang Kita Buat Baris Yang Kedua Untuk Badan PC Caranya Sama Setelah Kita Slip Stitch Di Bagian Atasnya SC Ini Kita Buat SC Setelah Rantai 1 Kemudian SC Kemudian Kita Buat HDC Lalu Double Croce Polanya Sama Kemudian Kita Skip 2 Ini 2 Stitch 1 2 Kita Skip Kemudian Kita Masuk Di Stitch Yang Ketiga Pada Bagian SC Nah Seperti Ini Jadi Kalau Teman-teman Tidak Mau Menghitung Stitch Langsung Di Langsung Di Atasnya HD Itu Juga Bisa Jadi Ini Kita Skip 2 Kemudian SC HDC Lalu DC Seperti Ini Kita Ulang Lagi Skip 2 Kita Buat SC HDC Kemudian DC Nah Seperti Ini Kita Lanjutkan Teman-teman Sampai Kita Mendapatkan 6 Baris Jadi Ini Baris Pertama Sekarang Baris Kedua Kita Lanjutkan Terus Caranya Sama Ketika Sampai Di Akhir Teman-teman Slip Stitch Di Bagian SC Kemudian Rantai 1 Buat SC HDC Dan juga DC Skip 2 Kemudian Ulang Lagi Polanya Di Bagian SC Baris Kedua Dari Badan Pachi Sudah Selesai Sekarang Kita Slip Stitch Di Bagian SC Yang Pertama Kemudian Kita Lanjut Untuk Baris Yang Ketiga Rantai 1 SC Di Tempat Yang Sama Kemudian Kita Buat Half Double Croce Lalu Double Croce Skip 2 Stitch Masuk Di Sebelah SC Kemudian Half Double Croce Lalu Double Croce Lakukan Seperti Ini Sampai Pada Baris Ke Enam Dengan Cara Yang Sama Dengan Pola Yang Sama Skip 2 SC Kemudian HDC Kemudian Double Croce Skip 2 Seperti Ini Terus Teman Teman Lakukan Polanya Sama Sampai Kita Berada Pada Baris Yang Ke Enam Kita Sudah Sampai Pada Baris Yang Ke Enam Untuk Badan Bajinya Nah Sekarang Kita Bakal Masuk Di Baris Finishing Jadi Ini Sudah Kita Slip Stitch Pada SC Yang Pertama Selanjutnya Kita Bakal Membuat SC Keliling Jadi Satu Chain Kemudian SC Di Tempat Yang Sama Kemudian Di Setiap Seat Kita Isi Dengan 1 SC Seperti Ini Kita Isi Dengan 1 SC Sebanyak 2 Putaran Dan Untuk Sampai Pada SC Yang Pertama Disini Kalau Kita Sampai Pada SC Disini Jadi Di Sebelum SC Pertama Kita Bakal Melakukan SC Keliling Jadi Tanpa Slip Stitch Jadi Untuk Baris Yang Kedua Kita Lakukan SC Keliling Saja Tanpa Ada Slip Stitch Di SC Bagian Ini Ini Kita Lanjutkan Untuk Membuat SC Di Setiap Stitch Nah Ini Kita Sudah Sampai Pada Bagian Terakhir Untuk Baris Yang Kedua Di Barisan Finishing Sekarang Kita Akan Melakukan Slip Stitch Pada SC Yang Pertama SC Yang Pertama Ada Disini Jadi Kita Langsung Saja Slip Stitch Satu Putaran Slip Slip Stitch Tidak Usah Kencang Kencang Jadi Santai Saja Supaya Patchy Tidak Mengkerut Karena Kalau Terlalu Kencang Nanti Patchy Bisa Mengkerut Dan Akhirnya Tidak Nyaman Kalau Dipakai Nah Ini Kenapa Harus Kita Slip Stitch Supaya Bentuk Patchy Itu Bisa Lurus Ya Jadi Tidak Melengkung Keluar Karena Kalau Tidak Dislip Stitch Nanti Patchy Akan Melengkung Keluar Nah Seperti Ini Kita Lanjutkan Sampai Pada Bagian Terakhir Di Stitch Disini Nah Kita Sudah Sampai Pada Bagian Terakhir Sekarang Ini Kita Putus Benangnya Kemudian Kita Bakal Sambungkan Atau Tutup Bagian Finishing Ini Seperti Ini Jadi Ini Adalah Slip Stitch Yang Pertama Kita Masukkan Disini Seperti Ini Kemudian Masuk Di Bagian Ini Kalau Sudah Kita Silip Silipkan Di Bagian Belakang Kemudian Bagian Tengah Ini Juga Kita Selip Selipkan Jadi Pastikan Tengahnya Sudah Mengecil Ya Bagian Tengahnya Kemudian Ini Tinggal Kita Selip Selipkan Aja Tengah 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 Nah Demikian Teman Teman Peci Rajutnya Sudah Jadi Hasilnya Seperti Ini Ini Pada Bagian Sambungannya Ya Kemudian Ini Polanya Seperti Ini Demikian Tutorial Membuat Peci Rajut Kita Mudah Mudahan Tutorialnya Bisa Diikuti Dengan Mudah Dan Bisa Cukup Jelas Untuk Teman Teman Terutama Yang Masih Perajut Pemula Jadi Cara Membuatnya Sangat Sederhana Sekali Polanya Dan Tentu Saja Membuatnya Pun Menjadi Lebih Mudah Demikian Teman Teman Terima Kasih Untuk Yang Sudah Selalu Support Channel Nita Nel Craft Untuk Yang Sudah Subscribe Yang Belum Silahkan Subscribe Channel Nita Like Dan Juga Boleh Komentar Kalau Ada Yang Ingin Didiskusikan Dan Tentu Saja Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Notifikasi Loncengnya Jadi Kalau Saya Ada Video Baru Teman Teman Bisa Langsung Update Teman Teman Juga Boleh Share Video Ini Di Semua Media Sosial Yang Teman Teman Miliki Siapa Tau Ada Teman Kita Yang Lain Yang Juga Membutuhkan Video Ini Baik Teman Teman Terima Kasih Untuk Perhatian Teman Teman Semuanya Sampai Ketemu Lagi Di Video Tutorial Berikutnya Sampai Jumpa